Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Muhammadiyah dan politik Kisah Partai Masyumi pengalaman penting bagi Muhammadiyah Setiap jelam muktamar selalu muncul isu tentang bagaimana Muhammadiyah memikirkan Dan mengambil langkah yang berkaitan dengan politik Ada keyakinan bahwa politik praktis bukanlah arena yang cocok bagi Muhammadiyah Organisasi yang didirikan oleh Kiyaji Ahmad Dhalan pada tahun 1912 ini Merupakan gerakan dakwah Amr Maruf Naimungkar dan Tajidid Dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Meski demikian dalam perjalanan sejarah hanya yang sudah melewati satu abad Hubungan Muhammadiyah dan politik berlangsung secara dinamis dan fleksibel Persinggungan paling awal Muhammadiyah dengan politik praktis Bisa jadi bersumber dari ketelibatannya dalam Majelis Syuruh Muslim Indonesia atau Masyumi Pada 7 November 1945 Organisasi yang pada awalnya memayungi kelompok-kelompok Islam Bertransformasi menjadi partai politik yaitu partai Masyumi Tempat kelahiran partai Masyumi di gedung mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Telah menunjukkan besarnya sumbangan Muhammadiyah dalam kelahiran partai Islam pertama di Indonesia ini Muhammadiyah bersama-sama dengan Nahdautul Ulama Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Ditempatkan sebagai anggota istimewa Masyumi Kemudian menyusul organisasi-organisasi Islam lainnya Seperti Al-Ishad Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau Pusa Nahdautul Watton di Lombok Matlaul Anwar di Banten Jamiyah Al-Wasliyah dan Al-Ihtihadiyah di Sumatera Utara dan lain-lain Berdirinya partai Masyumi Setidaknya menjadi satu harapan kendaraan politik Islam Yang memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia Kelahiran Masyumi merupakan usaha yang melelahkan namun terasa melegakan Ditengah ketiadaan wadah aspirasi kepentingan umat Islam Dan banyaknya konflik, perpecahan dan perbedaan yang mewarnai perjalanan umat Islam di Indonesia Masyumi pada waktu itu tampil sebagai simbol ukuwah Hasilnya Perkembangan partai Masyumi perode 1945 sampai dengan 1950 tergolong pesat Hingga akhir 1950 tercatat ada 237 cabang 1.080 anak cabang Dan 4.982 ranting Masyumi di seluruh Indonesia Jumlah anggota Masyumi saat itu sekitar 10 juta orang Besarnya pengaruh politik Masyumi di Indonesia Banyaknya tokoh-tokohnya yang menempati posisi penting di pemerintahan Bahkan Perdana Menteri Seperti Muhammad Nasir Pada tahun 1952 Nah Dautu Ulama Atau NU Sebagai salah satu anggota istimewa Masyumi Memilih keluar Meski tanpa NU Kiprah Masyumi jalan terus Kepergian NU membuat Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan utama Dan bahkan menjadi tulang punggung Masyumi Di samping itu Menurut Syafullah dalam buku Garak politik Muhammadiyah Dalam Masyumi Keterkaitan yang sangat erat Muhammadiyah dan Masyumi lantaran memiliki sikap pemikiran yang saling melengkapi Jika Muhammadiyah bertujuan untuk terujudnya masyarakat Islam Maka Masyumi bertujuan untuk mewujudkan tegaknya Islam Dalam kehidupan politik dan negaraan Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah sosial keagamaan Yang hampir sebagian besar anggotanya terlibat dalam aktivitas partai Masyumi Lebih-lebih pada waktu itu sempat populer ada giyum di kalangan warga peserikatan bahwa Masyumi tempat berjuang Muhammadiyah tempat beramal Keterlibatan Muhammadiyah secara organisasi Ataupun melalui anggotanya yang kemudian menjadi tokoh Masyumi Dalam pemilu 1955 maupun 1957 Membuat Masyumi berkembang sebagai salah satu partai yang diperhitungkan Dalam arena politik di tanah air Akan tetapi kehadiran partai Masyumi tidak berlangsung lama Pada tahun 1959 Pemerintahan Soekarno memubarkan partai Masyumi Karena beberapa tokohnya dianggap terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada 1958 Akibat dari krisis politik tahun itu Kemudian membuat Muhammadiyah memilih bersikap netral dalam politik Indonesia Meski demikian Di antara sayap-sayap utama pendiri Masyumi Muhammadiyah termasuk yang paling setia menyertainya Sampai partai ini diperintahkan bubar oleh rezim Soekarno Pada 1962 Muhammadiyah menyusun konsep kepribadian Muhammadiyah Yang menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial keagamaan Yang bersifat non-politik Penegasan ini menurut Pramono U Tantowi Dianggap merupakan upaya Muhammadiyah Untuk menegaskan diri sebagai clearing of self Sebagai akibat ketelibatannya yang terlalu jauh dalam politik praktis Bersama Masyumi Setelah belajar mengenyam pengalaman politik dari Masyumi Muhammadiyah kemudian lebih mengedepankan sikap akomodatif terhadap negara Tetapi pada saat yang sama bersikap kritis untuk mengontrol kebijakan pemerintah Kitoh perjuangan Muhammadiyah yang menegaskan tentang netralitas politik Tidak berarti bahwa Muhammadiyah bersikap apolitik Serta memandang politik bukan sebagai bagian dari keniscahayaan bagi umat Islam Bagi Muhammadiyah Kehidupan politik bagian dari ajar Islam Dalam urusan keduniaan Alumuru adunyawiyah Keduniaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan Namun Dalam porsi yang proporsional Dalam buku dinamika politik Muhammadiyah Haidarnasir Menemukan Tiga pola hubungan Muhammadiyah dan partai politik Yakni Formal langsung Personal tidak langsung Serta netral murni Karenanya Peran politik yang selama ini dijalankan Muhammadiyah bukan dalam kerangka politik praktis Namun Lebih pada upaya mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Agar Lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas Khususnya kepentingan umat Islam Dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa Dan jaringan intelektual Muhammadiyah yang cukup banyak Tentu Kita berharap independensi Muhammadiyah sebisa mungkin selalu dijaga Sebab Dengan watak seperti inilah Muhammadiyah dapat terhindar dari Kopitasi penguasa Dan tidak tergiur dengan Rayon Gombal partai politik manapun Meski demikian Sebagai organisasi civil society Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai gerakan oposisional Dan bertujuan menumbangkan rezim yang tengah berkuasa Demikianlah Kisah partai masyumi Pengalaman penting Bagi Muhammadiyah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!